Intro Ya guys, balik lagi di channel gue Christo, kita channel GSL guys Karena gue akan react nih, the most request nih guys Di kolom komentar maupun di ini guys ya Ini Woozy yang judulnya Ruby guys Ini gue jadi penasaran guys Gue jujur gue suka banget guys sama si Woozy Cara dia kompos, cara dia produce Itu pemilihan instrumen-instrumennya guys Menurut gue reda-reda unik sih guys Jadi gue langsung mau riak aja nih guys Woozy versi solonya dia Ruby julia guys ya Oke sebelum kita mulai, kita dulu guys Cepat Chaplock Young crew, kita langsung riak aja guys Woozy Ruby guys, let's go Chaplock Oh, string ya Oh, dibikin cinematic sama dia Oke, nice Gila, gue suka deh desain dia punya string ensemble-nya guys Terus sama pembagian low frequency-nya itu asik banget sih guys Nice banget Oh, chord-nya nice Like dulu guys, asik Buat intronya udah bikin gue sabi sih Coba dibikin kayak gimana lagunya guys Oh, thrill Oh, rock Dan dia drum-nya analog guys ya Coba Wah, suara treatment yang paling favorit gue guys Pake delay slapback Slapback guys Saturate ya full Oh, nice Ah, anjirin suaranya Shuffle ya Beatnya Oh, nice Nice Bikin beat pattern-nya asik guys Anjirin lagu cuma 2 menit Nggak sampe 3 guys Nih beat pattern-nya guys Gue suka banget sih ini Ini bener-bener vokalnya treatment-nya gak clear guys Ini in the good way guys Soalnya ini lebih cenderung bisa dibilang vokalnya vintage guys Kayak pake microphone yang bentuknya Elvis tau gak sih guys Yang modelnya kayak begitu tuh gue lupa namanya apa guys Tapi ini keren banget sih guys Dia kayak disaturate banget, ancur Terus dikasih slapback delay guys Nice banget guys Jadi makin vintage Oh, nice Apa, cut through banget sih Dan dia lebih nge-band disini guys Ini lebih nge-band sih Apa, soundnya tuh modern banget guys Sound-sound dari gitarnya, drumnya Cuma full saturate juga Asik Oke Gokil Ruby Da-da-da-da Kayak musik-musiknya sport gitu guys Kayak lagi rally gitu Dimensi yang dibentuk kalian juga perhatiin guys Suara gitar, suara drum, suara bass Itu semuanya rada ngerum guys ya Rada kebelakang Kalian bisa perhatiin tuh depth of fieldnya guys Rada mundur musiknya guys Asik banget guys Ngerum gitu Suara gitarnya juga nih Asik banget Asik Ini beatnya gila guys Ini beatnya gila guys Ini kayak Ini sebenernya kan beat 4 per 4 guys ya Cuman kayak seolah-olah kayak enggak Dia jadi ngambilnya pas di Tuh Anjir beatnya gokil Keren Tapi gue paham banget sih guys Maksudnya Ruby ini tipe Eh Ruby Woozie Ini tipe-tipe orang yang suka eksperimen secara sound Secara pattern guys Kalian bisa ngeliat disini nih Dia punya progress Tiap verse Itu dynamic banget guys Dynamic banget Nice banget Suara gitarnya Ini inget-inget band-band British guys Kayak blur guys ya kan Yang apa Denk-denk-denk-denk-denk-denk-denk Sound-soundnya gitu guys Asik banget Gila Aduh suara drumnya saturate banget ya Rada hard compress guys Kalian bisa berasakan guys ya Maksudnya itu bener-bener kayak attack mud guys Punchy banget gitu suara drumnya guys High frequency juga karena saturate ya What? Dia melodi guys Keren guys Maksudnya ini dari video clipnya juga asik guys Di laser-laser gitu guys ya Pointer laser gitu Sama kalian perhatiin gitarnya Melodi gitu guys Di auto-pan guys Tiap beat guys Nih Kayak semacam pake phaser juga guys ya Gila ini orang nih Ini sebenernya Rada mau nampang sound design juga guys ya Sama dia punya mixingannya Gue gak tau dia Eh keliatan gak sih ini Dimixing sama siapa guys Editor Oh gak Gak dikasih liat ya guys ya Gak dikasih liat guys Tapi ini mixingannya guys Ini kalian bisa perhatiin guys Dia punya Ini banyak banget Teknik automation Digunain guys Automation panning Automation effect Ini banyak banget digunain guys Anjir suara gitarnya asik sih Asik bluesy guys Pianonya Gokil Kalian kalo pake headphone Kayak gue open back nih guys ya Open back bukan yang close Close dynamic guys ya Open dynamic ini Ini kalian berasa banget Suaranya kayak Dari luar Dari samping kanan kalian Dari belakang kalian Asik banget sih sound stage nya Oh beatnya asik Hah dihabisin Ah geplik Habisnya kok gitu sih Asik sih Maksudnya fill innya guys Di tuti sama vokal Gokil Dia juga pake efek-efek vokal Ad lips Bukan ad lips Dia jatuhnya sampe kayak folly Tapi ini menurut gue guys Dari segi mixing Ini keren banget sih guys Mixing Pemilihan sound Dikasih distort nya Gue gak tau Distort dari Gain ampli Atau gak dia tambah overdrive Atau gak gimana Gue gak ngerti juga guys Tapi Dia dapet tone nya Enak banget guys Maksudnya dapet seninya guys Ini kan soalnya Kalo seni mixing tuh Kayak seni ngelukis guys Saya ngegambar Gimana cari instrumen itu Sebagai instrumen aja guys Buat ngegambar guys Dan treatment vokalnya Disini gue suka parah Suka parah guys Dia pake Slap back delay Plus vokal yang full saturated Yang bener-bener dibikin Rada hancur itu guys The best Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk like tombol subray Chris, sign out Bye bye Plok